Hai main RC pesawat tanpa remote tentu saja bisa mau tahu caranya ikuti terus Hidayat Hidayat Hobi Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Hidayat Hobi Channel kalau kita main RC pesawat itu kan biasanya identif dengan remote ya kali ini Hidayat Hobi Channel mau mereview satu alat ya ini ada alat baru dijual di Shopee namanya modul Wifi controller ya jadi dia itu fungsinya mengubah is pokoknya dia pokoknya merubah remote yang biasa kalian pakai itu jadi HP jadi gerakan pesawatnya berdasarkan HP kalian jadi di HP kalian itu nanti akan di install ya pakai aplikasi terus kemudian bisa merebangkan pesawat ini ya ini ini barangnya ini nah ini ini namanya modul Wifi ya modul Wifi ini kita dapatkan di Shopee ya kebetulan teman sendiri yang jual ya ini harganya Rp50.000an jadi dia bisa sebagai receiver dari pesawat apa ditaruh di pesawat ini terus kemudian remote nya kita pakai HP nah ini jadi ketika teman-teman sekalian apabila sudah order ini ya akan di DM sama owner nya ya jadi owner nya yang jual itu nanti kalian akan dikasih APK nya aplikasinya ini aplikasinya Insya Allah aman lah enggak berbahaya aplikasinya cuma 2 MB terus kemudian dikasih nama dari SSD ini sama Wifi password nya jadi caranya itu ini kebetulan sudah saya install ya ini ini namanya nah ini kelihatan nah ini ini aplikasinya pesawat tidak terhubung kalau terhubung baru bisa ini tampil di apa namanya desktopnya di sini ini coba ini kita taruh ya jadi ini kita install saja kita install di pesawatnya pesawatnya usahakan yang dihidral ya melengkung gini karena ini tidak ada stabilisernya ya nah ini masanya cukup gampang ini ada port GST 1,25 ini disini ini dua jadi pas untuk motornya motor coreless apa brush ini kan 8520 atau lainnya bisa usahakan naruh untuk Wifi nya itu di luar ya ini jadi di luar gini di luar kita cukup pakai apa namanya solasi saja ini sudah saya taruh di luar kalau mau aman silakan pakai yang lain kalau saya cukup pakai solasi ya ini sudah saya solasi juga di sini set nah terus motornya kita connect kita connect saja pin-pinnya gampang ini selek selek-selek hehehe ting ting-ting nah sudah terus kita taruh baterai ini baterainya di mana tadi enggak ini baterainya baterainya tinggal kita tancap juga nah kita tancap nanti ya terus kita setting dulu di handphone kita handphonenya ini ya handphonenya itu kita setting untuk caranya itu adalah di mode mobile hotspot nah mobile hotspotnya itu kita pastikan namanya sesuai dengan yang dikasih sama penjual ini lainnya network name mini plan passwordnya mini plan 1234 otomatis dari receiver ini nanti akan konek dengan hotspot kita coba kita Nyalakan nah kita Nyalakan terus remote nya juga apa namanya pesawatnya juga kita konekkan dengan baterai nah ini akan klip-klip ya klip-klip lah kalau ah kalau sudah stabil seperti ini itu tandanya sudah terkonek dengan hotspot kita jadi yang dijadikan patokan itu hotspot dari HP kita kita coba Nyalakan tadi aplikasinya ya Nah ini kalau sudah terhubung itu seperti ini tandanya ya wah ini jelas ya ini kita di luar ini ada apa namanya model yang pakai akselur meter jadi kalau digoyang-goyangkan HP nya itu sama dengan kita men-different-tas jadi dia bisa kita belok-belok coba ini kita Nyalakan ya ding tuh nah ini untuk tombol trotolnya ini sini nih nah ngekas kan kita coba belok kan HP nya tuh beda kan bunyinya nah set belok kiri red belok kanan kelihatan nggak ini untuk baling-balingnya ini kalau belok kiri berarti kalau belok kiri ini yang kenceng kan tuh belok kanan set nah seperti ini tuas trotolnya di sini ini kalau pakai akselur meter kita matikan coba kita tidak pakai akselur meter tapi pakai ini tuas sticknya ini sama saja kita start lagi kita gas nah ini belok-beloknya pakai yang gini coba ini di biasa di 00 nah ini beda kan belok kiri belok kanan yang muter kelihatan kan nah jadi ini bisa pakai HP kita yaitu yaitu itu tadi cara installnya ya cukup gampang pokoknya diikuti aja tutorial yang tadi itu Insya Allah pesawatnya akan bisa terbang ya terus kemudian eh pastikan kalau terbang itu di area yang luas di area yang luas sinyal HP atau yang lain itu biar minim jadi untuk hotspot kita itu bisa maksimal kalau saya pakai HP ini itu kurang lebih sekitar 30 meteran lah mungkin merek-merek lagi yang lain itu misalnya merek Oppo atau yang lain itu pernah dari onernya itu bilang wah ini angin kenceng hahaha anginnya kenceng guys ini enak buat layangan itu bisa sampai 80 meteran itu gitu jadi kita tes dulu kalau apa belum sebelum kita terbang itu ringnya itu eh seberapa jauh terus kemudian mainnya juga jangan tinggi-tinggi kalau ini Los nanti jatuh pesawatnya usahakan di area 30 meter 30 meter itu sudah cukup luas lah pesawat itu sudah kelihatan agak kecil itu saja ya Oke kita coba terbangnya habis ini ya di sana Oke ikuti Hidayat Ovi Channel Oke setelah yang tadi kita saksikan bersama ya tutorial bagaimana untuk mengoperasikan dari pesawat modul WiFi ini ya kita langsung uji coba saja ini kita sudah install sebelumnya ya untuk aplikasinya ini ya terus kita pakai baterai ini 500 mAh di sini ini modulnya saya taruh seperti ini ya usahakan ini di luar karena kalau masuk di dalam nanti sinyalnya kecil ini saya pakai Samsung A berapa ini A02 ini ya kita tes dulu ini kita coba pakai akselerometer ya jadi untuk kanan kirinya pakai HP ini ya kita coba langsung terbangkan dari sini aja kamu kameramen biar kelihatan tinggi kalau ngerekam nah disini tuh kan ini dimiringin gerak gerak coba kita gas Oh ya terus ini satu lagi untuk pesawatnya itu usahakan pakai hidral ya dehidral ya dehidral ya ini karena ini tidak punya stabilizer kecuali kalau tangan kita sudah canggih sudah responsif bisa cuma ini kan karena ini untuk latihan jadi pakai ini yang hidral dehidral ya yang �� tactic kita gas kita gelas Sook belak 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 kiri belak kiri belak kiri pelak kiri Oh ini masih tail heavy nih coba kita Suit کرending dulu ini kalau gasnya pelan ini bisa ini ini masih telefi ya jadi ini harus jangan gas penuh-penuh ini lihat HP saya saya piringin ini kamera bisa lihat HP saya kan ini saya piringin kiri dia akan ke kiri tuh belak kiri jadi ini kontrolnya ini terus ini ringnya ini ini lumayan jauh juga ini ini pakai wifi woy turun woy teleponatrik los kabur di bawah angin kiri 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 hai turun turun teleponatrik los dia puter-puter disana kita harus dekatkan ini belak kiri belak kiri wak oke lurus lurus masih susah ini kelihatan gak kalau merahkan kiri pak kiri wak oke lagi kiri hehehe 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 Ohh terbangnya agak angin deh soalnya masih telefi nanti kita pilihkan dulu hehehe hehehe ini ini guys ini guys hehehe kita ini gini aja turun landing lagi sini guys sini guys agak aneh tapi ini bisa harus sering latihan pakai sering latihan saya gak biasa main game kayak anak saya makanya selesai nih, kendalikan mantap guys kiri kelihatan gak karewerewere ini saya belokkan kiri jauh 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 oke mantap lurus ke sana kiri kiri pak oke bisa kiri iya park flyer jangan jauh-jauh lolos 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 agak boleh jauh-jauh saya jemputnya sampai lari-lari jadi olahraga juga bisa biar tidak jauh-jauh mantap ini ke rumah ini penyesuaikan jatuh di sana tadi nyoba pakai akselerometer susah gini-gininya jadi antara otak sama gerakan tangan miring-miring itu belum terbiasa coba kita pakai mode biasa jadi ada ini belok kanan kirinya coba kita gas agak kaku tapi bisa soalnya stingnya di sini pak pak stingnya di sini pak ini kenapa miring ke sana terus bahaya ini kita harus belokkan pak belokkan ini pak belokkan aja kalau tidak bisa banyak interferen di sini dan dia mau shalat belum jauh belum jauh belum waktu ya udah gini aja puter-puter karena memang radernya ini harus mintanya belok ini sih ini oke gas kita mainnya pelan-pelan aja guys gasnya jangan terus ini babi babinya ini agak bagong kita pulang rumah kemana itu pesawatnya terbang ke sana soalnya guys pesawatnya agak error ini kita cari oke itu tadi proses pencarian kebetulan gak jauh sih dari sini tadi ditemukan sama orang di sini nah ternyata ini bisa cuma yang error itu pesawatnya jadi kalau teman-teman mau bikin itu pesawatnya yang bener-bener sip lah cuma ya harus dihidral buat stabilisernya ini ya jadi tidak perlu ekstra karena ini cukup ribet ini kan kerasanya itu sama karena ini kan permukaan layar jadi gak tahu ini mana mencetnya nanti malah-malah ketutup aplikasinya hilang lagi terus terbangnya usahakan di daerah yang tidak banyak BTS ataupun orang HP ya gitu kan karena ini kan pakai wifi nanti takutnya bentrok sinyalnya cepat hilang usahakan terbangnya sebelum orang pada bangun udah nyalain HPnya ya itu terus terus overall ini lumayan tergantung HP tergantung HP kalau ini kita tes di darat itu paling 10 meter sudah lost tapi ketika dia di atas terus dia juga apa mengkonsumsi power dari sini baterai dia akan ini apa namanya tetap mengirimkan sinyal juga jadi tidak bisa kita bandingkan ketika dia di darat ditaruh terus kita jalan jauh terus tetap harus digas kalau biar dia mengeluarkan apa namanya sinyal juga gitu berbanding lah cuma ini kalau pakai HP ini kurang lebih amannya di 30 meter jadi kalau terbang di lapangan lapangan bola ya setengah lapangan saja muter-muternya untuk senang-senang saja ya usahakan untuk apa namanya hiburan saja belok kanan belok kiri demikian review dari wifi modul ini nanti link pembeliannya ada di deskripsi saya cantumkan ini murah harganya 50 ribu ya saya ulangi lagi 50 ribu ada di marketplace di Sopi nanti silahkan kalau udah beli ini kan bisa DM sama pembelinya atau penjualnya nanti dikasih nama wifi sama password ya jadi masih sudah menyaksikan penerbangan yang cukup melelahkan karena ngejar pesawat ini kan kalau di lapangan kita enak lari jelas kalau ini kan di perumahan di kampung gitu kan jadi kita harus lewatin jalannya terima kasih sudah menyaksikan Hidayat Tobi Channel yang belum subscribe silahkan subscribe like and share dari Hidayat Tobi Channel sampai jumpa di lain kesempatan dengan teknologi yang aneh lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati